Hai terima kasih banyak yang udah menonton videoku yang kemarin soal hocik R234 yang katanya mudkacah itu makasih banyak yang udah mau komen nah kali ini aku mau menjawabin komen kemarin yang dia katanya tuh bimbang mau ambil R234 atau telema Quest 200 karena kemarin aku ngasih untuk beberapa penyakitnya R234 terus dia katanya ragu mau ambil R234 nah terus aku bilangin di telema juga ada penyakitnya sendiri Bu Bro karena kemarin aku lihat di jual beli ada yang penyakit yang tetein dari telema ke nyari ke R234 nah berarti emang ada penyakitnya sendiri terus tadi aku udah nyari-nyari penyakitnya telema Quest 200 watt dan ada beberapa dan aku udah dapat informasinya sedikit dan udah nanya-nanya ke yang pakai telema yang udah lama dan ngikutin forumnya telema udah lama dan aku akan bagikan bagikan ke kalian informasi yang udah aku dapet yaitu penyakitnya R234 versus penyakitnya telema Quest jadi di video ini kita adu penyakit penyakitnya R234 sama telema Quest nanti akan kukasih sedikit gambaran yang udah aku dapetin dari beberapa penyakitnya ini nanti oke langsung aja aku akan nunjukin beberapa fotonya jadi penyakitnya si R234 ini yang kemarin udah aku sampein di video sebelumnya itu ada di potensio nya karena banyak yang ngeluhin di potensio nya tuh masuk ke dalam karena mereka mungkin muternya pakai malah bukan muter tapi malah didorong dulu kan dorongnya ke kencangan mungkin ya terus masuk ke dalam terus ada di RDA nya juga banyak yang bilang ininya jebol di RDA nya sini bautnya tuh dradadadanya rusak terus jebol kalau di ocek kebanyakan yang ngeluh sih itu di forum dan mereka minta tolong sarannya lalu kita langsung bahas aja penyakitnya si telema Quest jadi di video ini bukan sepenuhnya benar kalian silahkan cross-check lagi apa yang tak sampaikan di cross-check lagi apakah benar atau enggak ya biarkan kalian lebih yakin lagi dan lebih akurat jadi biar kalian mantep mau pilih mau pilih mood yang mana langsung aja kasih tunjuk videonya dulu Hai maaf banget kalau suara laptopnya kenceng karena udah rusak Hai oke langsung saja ini penyakitnya dari telema Quest kebanyakan yang aku temuin di forum Hai seperti ini nanti kalau kurang jelas aku bakal tambahin fotonya di samping jadi yang aku temuin Hai setelah aku tadi cari-cari aku riset ya kayak riset kayak skripsi aja Cok ya pokoknya ininya gitu lah setelah aku cari informasi tentang telema Quest dan kebanyakan enggak cuman kebanyakan banyak banget masalahnya dia LCD-nya ternyata masalahnya di LCD-nya kebanyakan yang dikeluin di forum dan aku udah tanya-tanya pada suhunya telema Quest emang ada di LCD-nya dari zaman dulu emang LCD-nya jadi tuh LCD-nya ada yang kayak gini kalau kayak gini tuh dia kayak handphone lebih jatuh jadi dia ada garis-garisnya gini nah kalau ada lagi yang ini mati total jadi dia mati total tapi masih bisa firing jadi kayak kalau ini katanya tuh fleksibelnya yang rusak fleksibelnya ke LCD putus mungkin ya atau nggak on slide terus layarnya mati tapi masih bisa di firing jadi dia masih bisa firing tapi dengan LCD-nya mati tapi kalau kayak gini kan kita susah kalau semisal kalian mau ganti coil atau kalian copot auto-measernya atau RDA-nya dicopot kan pas waktu dibalikin kalau TV kayak gini kan ada notice-nya tuh pakai coil baru atau coil lama setting-in baru setting-in lama gitu kan lah sedangkan kalau kayak gini mati kan kita nggak bisa pilih dong mau milih setting-in baru atau lama kita kan nggak mungkin dong kita hafal ya maksudnya mesti kan lupakan mencet yang mana dulu dan yang notice-nya yang keluar ya kalau keluar kalau enggak kalau ini ini ngehang ini kasusnya ngehang jadi emang kasusnya telema tuh di layar semua nah kayak gini nih sebenarnya ini layarnya full hitam dan yang warnanya ini malah jadi kebalikan nah ini foto layar layar telema quest yang normal jadi warnanya kayak gini normal hitam ada warna biru ada warna merah ada warna putih kayak gitu dan di forum tuh sampai banyak banget yang namanya itu kalau istilahnya anak-anak telema quest tuh sunat jadi itu kalau fleksibelnya belum rusak parah dia itu katanya disunat nggak tahu tadi apanya mungkin ada yang saat ada kabelnya atau fleksibelnya dipotong terus disambungin lagi kalau masih belum parah itu dikisaran harganya 100.000 sampai 150.000 kalau semisal ganti LCD itu habisnya kisaran 200.000 aku udah tadi nyari-nyari dan nanya-nanya juga kalau gantinya ternyata semahal itu dibandingkan penyakitnya si RGB34 ini penyakitnya ngeri juga kalau menurutku kalau di lcd kan ya kita nggak bisa ngatur buat nggak bisa ngatur apa-apa dong kalau semisal penyakitnya di lcd jadi ini yang aku dapetin tadi penyakitnya ternyata ada di lcd dan harganya juga lumayan banyak banget juga yang jual dia dijual dengan harga murah karena dia nggak nemuin yang bisa ngantiin ini atau pasangin ini jadi dia dijual dengan layar mati dengan harga 250-300 kalau semisal kalian tetep pengen ngambil telema saran aku yang paling baik menurutku kalian ngambil telema ngambil telema yang baru aja karena pasti ada garansinya jadi kalau semisal mati layar kayak gini dan nggak pernah jatuh harusnya itu bisa diklaim garansinya masih ada backupan garansi tapi kalau kalian belinya udah second lagi kan garansinya nggak tahu itu masih aktif atau udah mati jadi untuk ngantisipasinya kalian kalau masih tetep mau pengen ambil yang quest ya menurut aku kalian mau dibeli baru sih atau sekalian mau beli DNA karena harganya lebih mahal tiga kali lipatnya kemarin harga secondnya tuh di 1,2 1,3 sekitaran segitulah yang telema DNA pastinya build quality sama layarnya pasti lebih bagus sih lebih minimalisir kayak kayak gini jadi so balik lagi ke kalian mau ambil yang mana itu terserah kalian aku cuma mau ngomperin mau adu adu penyakit penyakitnya telema sama penyakitnya sih R234 ini jadi terserah kalian mau ambil yang mana pak nyakitnya udah tak jelasin disitu 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 jadi silahkan tetep pinter aja milihnya dan aku mau ngingetin buat kalian soal baterai karena tadi aku nemuin postingan di forumnya telema ini ini bukan ngejelegin devicenya telema bukan tapi kebetulan banget tadi di yang meledak itu dia pakai telema quest 200 karena kalau menurut forum mereka kan dibahas tuh dibahas banyak banget yang ikut bahas kalau menurut mereka itu itu katanya baterainya mungkin yang punya itu nggak peduli pak nggak peduli devicenya jadi mungkin dia pakai baterai KW atau pakai baterai asal-asalan atau baterai yang udah work apa pelindungnya plastiknya ini udah ngelepas semua jadinya itu salah satu faktor yang bikin baterai meledak kalau emang ininya pelindungnya udah udah lepas semua mending diganti atau kalau enggak emang kalau suhunya cepet panas itu diganti itu udah bayi banget jadi jangan asal pakai dan jangan asal pakai baterai-baterai sampai tangannya tuh dia tuh katanya kronologinya tuh kayak gini jadi habis di charge terus dia masukin sini kan dimasukin dia belum pakai dia belum mencempat belum di firing juga tapi udah mencempat katanya tuh dia nge firing nge firing sendiri pas pas moodnya dipegang gini tuh udah nge firing jadi terus tiba-tiba meledak terus tangannya sini pada luka-luka semua luka bakar jadi mending kalian nabung dulu jangan sampai beli baterai yang kawai-kawai yang mending nabung lagi dulu dapetin baterai yang autentik kalau kalian nggak bisa pilih baterai yang kawai sama autentik mending kalian belinya ke VapStore yang jelas seharusnya tuh jelas 100% autentiknya gitu Hai karena baterai itu bayar bisa meledak kalau kepanasan terus ada lagi yang komen jadi device-nya juga pernah meledak gara-gara di charge semalaman terus siangnya itu lupa dia nggak dicabut nah meledaknya di charge untungnya nggak ada korbannya masih dia juga nggak kenapa-napa karena masih nancep di charger Hai ya itu bayar pengeceh jadi jangan pernah ngecharge tinggal tidur kalaupun di tinggal tidur tuh ditaruh tempat yang aman jauh ditaruh samping kita dan itu aja menurut aku keep smart vaping ya ya guys hati-hati karena kalian harus peduli ini bayar banget kalau enggak makasih banyak yang udah nonton silahkan komen atau kalian mau rekomendasi baterai yang bagus silahkan komen nanti aku bikin videonya lagi terima kasih banyak jangan lupa subscribe like dan share thank you